Intro Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Republik Indonesia Mohajir FND Mengapresiasi upaya penjagaan dan penanggulangan COVID-19 di Aceh Hal tersebut disampaikan Menko PMK saat memberikan sambutan dan arahan pada kunjungan kerjanya Di Kota Lukus Mawai dan Kabupaten Aceh Utara, Kamis 2 Juli 2020 Menko PMK mengapresiasi PLT Gubernur Aceh Nova Irian Shah Bersama seluruh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Karena program dan kebijakannya dapat menekan angka penularan COVID-19 di Aceh Mohajir juga menyampaikan apresiasi atas penyaluran bantuan sosial Sementara itu menghadapi New Normal Pasca COVID-19, Menko mengajak seluruh elemen masyarakat Untuk mulai menyesuaikan pola hidup baru yaitu disiplin menjalankan protokol kesehatan Di masa New Normal, Menko PMK juga mengingatkan pentingnya pemerintah memberi perhatian khusus Kepada usaha mikro, kecil dan menengah Karena dengan segala pembatasan yang terjadi, sektor inilah yang merasakan dampaknya secara langsung Pada kunjungan kerjanya ke Aceh, Menko PMK juga menyerahkan bantuan alat medis Yaitu masker medis sebanyak 8.000 helai, APD 1.800 helai, region 500, rapid test 2.500 unit, 80 saf al-Quran, dan buku bacaan sebanyak 1 kodi Pada kesempatan sebelumnya, PLT Gubernur Aceh dalam pemamparannya terkait upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Aceh Menjelaskan berbagai program dan upaya yang telah dilakukan bersama forum koordinasi pimpinan daerah dan tim gugus tugas COVID-19 di Aceh PLT Gubernur juga mengapresiasi semua pihak dan seluruh elemen masyarakat Yang telah mendukung dan membantu upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Aceh Sehingga saat ini Aceh masih ditetapkan sebagai zona hijau di Indonesia Di pasar tradisional untuk mengecek apakah sudah mulai diterapkan protokol kesehatan sektor pasar Dan kemudian mendapatkan jelasan dari Pak Wali Kota dan Pak Ubernur tentang penanganan COVID-19 Dan penanganan bantuan-bantuan cari penyaman sosial Ya kemudian sekarang kita berkunjung ke sini untuk melihat fasilitas rumah sakit Terutama dalam kesiapannya untuk menganfiskasi terhadap penyebaran COVID-19 di khususnya di Loh Semawi dan Aceh Utara ini Sekarang ekonomi semakin terjepit Pak ini COVID-19, bagaimana? Makanya tadi saya ke pasar tradisional itu memastikan jangan sampai pasarnya mati Karena kalau pasarnya mati nanti ekonominya akan semakin terdalam tingkat kelumpuhannya Jadi ini harus segera kita dorong Jadi supaya kegiatan ekonomi juga jalan, syukur bisa cepat Tetapi upaya untuk menangani COVID-19 juga harus terus Karena itu protokol kesehatan harus tidak boleh, tidak ada tawar-menawar untuk protokol kesehatan Pakai masker termasuk wartawan, kalau yang burung punya nanti saya kasih Kemudian cuci tangan, jaga jarak, kayak begini sebenarnya tidak boleh Kemudian jaga ketahanan tubuh Itu yang penting Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih